Ingin mendapatkan uang tunai 1,2 rupiah juta dalam program BLT UMKM tahap 3? Inilah cara daftar BLT UMKM tahap 3 yang akan memberikan bantuan tunai sebesar 1,2 rupiah juta yang bisa langsung Anda cairkan. Terima kasih telah menonton! Saya menjelaskan bahwa pemberian BLT UMKM ini merupakan bentuk tanggung jawab dan dukungan pemerintah kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi, terutama dengan diterapkannya PPKM Jawa-Bali. Lewat video ini, kami akan memberikan informasi bagaimana cara mendapatkan BLT UMKM tahap 3 senilai 1,2 juta rupiah, agar dapat meringankan beban Anda selama terjadinya pandemi. Tapi sebelum lanjut, bantu channel Kronos Media berkembang, dengan cara like dan subscribe. Untuk mendapatkan bantuan BLT UMKM tahap 3 sebesar 1,2 juta rupiah, ada 4 hal penting yang akan kami informasikan kepada Anda. Pertama, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi penerima BLT UMKM tahap 3. Kedua, bagaimana cara mendaftar BLT UMKM tahap 3 agar bisa mendapatkan bantuan 1,2 juta rupiah. Ketiga, bagaimana cara mengecek apakah Anda terpilih atau tidak sebagai penerima BLT UMK tahap 3. Dan keempat, bagaimana cara mencairkan dana BLT UMKM tahap 3. Syarat penerima BLT UMKM tahap 3 Berdasarkan peraturan Menteri Kooperasi dan UKM No. 2 Tahun 2021, tentang pedoman umum penyaluran BPUM, persyaratan untuk menerima BLT UMKM adalah sebagai berikut. Warga negara Indonesia, ditandai dengan kepemilikan KTP elektronik. Belum pernah menerima dana BLT UMKM. Telah menerima dana BLT UMKM tahun anggaran sebelumnya. Pelaku usaha mikro dan tidak sedang menerima kredit usaha rakyat. Bukan aparatur sipil negara, anggota TNI, kepolisian, pegawai BUMN, atau pegawai BUMT. Cara daftar BLT UMKM tahap 3 Untuk mendaftar sebagai penerima BLT UMKM tahap 3, Anda bisa mendatangi Dinas Kooperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten atau Kota di wilayah Anda. Adapun data dan dokumen yang harus Anda siapkan adalah sebagai berikut. Nomor Induk Kependudukan Sesuai KTP Elektronik Nomor Kartu Keluarga Alamat Sesuai KTP Bidang Usaha Nomor Telepon Daftarkan diri Anda sesegera mungkin setelah menonton video ini. Sebab pendaftaran program BPUM 2021 akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021. Cara cek penerima BLT UMKM tahap 3 Jika Anda sudah mendaftarkan diri di Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah di kota Anda, atau Anda sudah pernah mendapatkan BLT UMKM pada tahun 2020, maka langkah selanjutnya adalah mengecek apakah nama Anda terpilih sebagai penerima BLT UMKM tahap 3. Caranya mudah Anda hanya perlu mengklik link e-form dari GOID BPUM yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi video ini. Setelah itu, masukkan nomor NIC yang tertulis di KTP Anda. Kemudian masukkan tulis kode verifikasi yang tersedia. Langkah selanjutnya adalah dengan mengklik tombol yang bertuliskan Proses Inquiry. Jika nama Anda muncul, itu artinya Anda terpilih sebagai salah satu orang yang beruntung mendapatkan BLT UMKM tahap 3 sebesar 1,2 juta rupiah. Cara mencairkan BLT UMKM tahap 3 Selamat, jika nama Anda terpilih sebagai salah satu penerima BLT UMKM tahap 3 sebesar 1,2 juta rupiah. Proses selanjutnya adalah pencairan BLT UMKM. Untuk mencairkan BLT UMKM, Anda bisa langsung datang ke ban BRI yang terdekat di rumah Anda. Pastikan Anda membawa KTP asli dan fotokopi, beserta tangkapan layar ponsel yang menunjukkan bahwa Anda adalah salah satu penerima BLT UMKM tahap 3 yang berhak mendapatkan bantuan tunai sebesar 1,2 juta rupiah. Nah itulah cara mendapatkan bantuan langsung tunai untuk UMKM tahap 3 dari Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah Tahap 3. Kami doakan semoga Anda adalah salah satu orang yang beruntung menerima bantuan tunai sebesar 1,2 juta rupiah untuk meringankan beban keluarga Anda agar bisa melewati pandemi ini dengan salamat. Bantu share video ini jika menurut Anda bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.